I feel nauseous believe me Never had a lot of sh** come easy Had to work hard struggle just to be me Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sore hari yang berbahagia ini Sebelum kembali ke rumah Ijinkan Debronul untuk menjawab pertanyaan dari Bayu laksana dari Jambi Yang baru saja menanam tanaman kelapa sawit di lapangan Beberapa pertanyaan yang Yang harus saya jawab Yang pertama adalah Jika penanaman bibit yang diambil dari pembibitan Umur 12-15 bulan Namun setelah di lahan tidak langsung ditanam Karena proses pembuatan lubang Dan lain sebagainya Salam satu minggu Apa dampaknya om Dampaknya jadi seperti ini Sebenarnya bagaimana ketika kita ngobrolin menanam di lapangan Adalah bagaimana Kita membawa bibit itu dalam posisi Lubang tanam itu sudah siap Kenapa? Karena bahwa jangan sampai Dibibitan ke tanaman kelapa sawit Dimanjakan dengan penyiraman yang rutin Dan sebagainya Ditambah dengan pemotongan akar Yang Apa ya? Yang banyak Kemudian kita bawa ke lapangan Kalau toh ada hujan itu Tidak ada masalah Malahan Tapi masalahnya adalah ketika tidak ada hujan di lapangan Tanaman kita akan kering Mas Ini Jadi Jangan sampai bahwa penanaman bibit kita di lapangan Dalam kondisi Lubangnya belum siap Sudah dibawa ke lapangan Ini akan ketika Kemarau Apa namanya Panas terik Tanaman akan Depisit airnya Sehingga Lebih bagus Kalau memang lubang tanam itu Belum Belum Apa namanya Belum siap Lebih bagus Bahwa bibit kita adalah Diletakkan di rumah kita saja Seandainya seperti ini Kita membeli dari penangkar Kemudian Mau ditanam di lapangan Kalau bibitnya Kalau lubang tanamnya belum siap Jangan bawa langsung ke lapangan Mas Apalagi sampai seminggu Tidak disiram misalnya Kalau toh ada air penyirapan Ya maka bibitnya Tidak ada masalah Tetap disiram saja Dan kualitas bibitnya Ya mungkin akan menurun Menurun sedikit saja Sehingga Faktor stress yang mungkin Terjadi di lapangan Tidak terjadi begitu dalam Ya Apa namanya Stressnya tidak begitu berat Tapi yang lebih bagus adalah Kalau memang lubangnya belum siap Bibitnya dibawa ke lapangan Di rumah saja Sehingga di rumah Jangan di Iyop-iyop Bahasa Indonesia Bahasa Apa ya Bahasa Indonesia Jangan dinaungi apapun Tapi yang lebih bagus Dikenalkan sinar matahari Sambil disiram Itu mas Jadi lebih bagus seperti itu Tapi kalau misalnya Sudah tergantung Terbawa di lapangan Dalam kondisi Bapak namanya Lubang tanam belum siap Maka lebih bagus Disatukan saja Dengan cara disiram Secara intensif Karena Jangan sampai Tanaman kita menjadi Kualitasnya menurun Gara-gara kekurangan air Di lapangan ya Setelah kita bawa Kemudian yang pertanyaan yang kedua Apa yang terjadi Jika lubang tanam Tidak sesuai dengan Tidak sesuai dengan Ukuran yang standar Bagaimana kalau Upah pekerja Apa namanya Karena upah pekerja Dan pengawasan Bahwa lubang tanam Yang sesuai Itu sebenarnya Mbali lagi Adalah ukurannya 60x60x60 Adalah ukuran terkecil Yang bisa Kita gunakan Hal ini sebenarnya Adalah bagaimana Supaya polybag Apa namanya Begitu di sobek Ada bola tanahnya Tanah yang berisi akar-akar itu Tidak terlalu ngepres Karena kalau dia Dibikin lubang tanam Yang sesuai Dan dia diletakkan di tengah Kemudian Ada pinggir-pinggir Lubang-lubang Sudah dikasih Rokpos padan dolomit Maka Perbaikan struktur tanah Yang ada di pinggir itu Terjadi Kemudian Akar yang Nanti akan tumbuh Itu langsung bisa Apa namanya Ada media tanam dulu Yang Membantu Para apa Namanya Menstimul Merangsang akar itu Biar keluar dulu Nah Kalau dia terlalu mepet Misalnya Ini lubang tanamnya segini Polybagnya segini Jadi Dia ngepres Seperti ini Nah Maka Apa namanya Begitu akar keluar Dia tidak memiliki Sper Apa ya Tempat pertumbuhan akar Yang sempurna dulu Tidak memudahkan Pertumbuhan akar Sehingga ketika kita Menggunakan 60-60 Kemudian polybagnya Lebarnya 40 Berarti ada 10 kanan Dan 10 kiri Yang nanti akan Mengakomodir Perangsangan akar Dengan sangat baik Tapi kalau dia Ngepres banget Resikonya adalah Lambat Apa ya namanya Pertumbuhannya Tidak secepat Kalau kita lubang tanamnya Standar Itu yang pertama Yang kedua Kalau misalnya Masalah yang selanjutnya Adalah ketika Musim hujan deras Seperti ini Ketika Lubang tanam Dipres Lubang tanamnya dipres Apa namanya Ukurannya pres-pres Polybag Polybag ketika Air itu Masuk ke dalam lubang Kemudian polybagnya Dia nempel Seperti ini Makanya terjadi apa Bahwa Kembali lagi Namanya kelapa sawit Adalah Butuh air Dalam jumlahnya Cukup besar Tapi tidak mampu Tumbuh Jika dalam kondisi Yang tergenang Jika dia ngepres Seperti ini Gimana ini bentuknya Nah seperti ini Polybagnya Kemudian airnya masuk Dan disini ada Ada airnya Maka yang terjadi apa Bibit akan menguning Mas Bibit akan menguning Sehingga hal inilah yang Apa yang harus kita hindari Supaya Ketika air Kalau misalnya Ini lubang tanamnya Polybagnya disini Ini disi Disi tanah ya Yang terjadi apa Air akan dibawa Tanaman kelapa sawit Tidak dalam kondisi Yang Dalam kondisi Yang tergenang Di dalam lubang tanam Itu sendiri Ini yang Lebih bagus dilaksanakan Adalah menggunakan Lubang tanam yang standar Sehingga Apa namanya Pertumbuhan air relatif Akan lebih bagus Nah pertanyaan yang ketiga Adalah bicara tentang Pada saat replanting Pak Pendi Saya hanya Menumbang saja Dengan menggunakan Ditumbang saja Tanpa dijipping Resikonya apa Bahwa Replanting Sahabat de Brondol Banyak jenisnya Mau replanting model Apa Underplanting Ditanam dulu Di bawahnya Dengan segala Plus minusnya Dan satu lagi Adalah ditumbang total Nah ketika kita Tumbang total Tanpa melakukan Chipping Di cincang halus Apa namanya Di cincang halus Batangnya Resiko yang terbesar Adalah kita harus menikmati Yang namanya Dekomposisi Dari batang itu sendiri Yang nanti Menjadi tumpukan Yang cukup tebal Dan tempat ternyaman Untuk pertumbuhan gendon Alias adalah larva Dari kumbang tanuk Ketika Apa namanya Tumpukan bahan organik Atau pelapukan Dari batang kelapa sawit ini Kemudian Tukup tebal Biasanya Apa namanya Batang-batang yang melapuk Ini adalah tempat ternyaman Untuk gendon Sehingga pertumbuhan Yang namanya larva Kumbang tanuk Banyak sekali Nah kalau dia Pertumbuhannya banyak Maka dia akan menjadi Individual kumbang tanuk Yang mungkin akan menyerang Akan menyerang Dari Apa namanya Akan menyerang Dari tanaman kelapa sawit Kita bagian pucuk Akan dihantam Kita memiliki itu Nah pertanyaan selanjutnya Apakah Apa namanya Jika sudah terlanjur Apa yang sebaiknya dilakukan Sebaiknya dilakukan Dalam monitoring Dari pembusukan Dari batang itu sendiri mas Jangan sampai Ke batang-batang ini Akan menjadi tempat ternyaman Bagi gendon Kalau saran saya Kalau memang Kita masih Apa namanya Masih Bisa menyediakan Adalah bagaimana kita Menyediakan Insektisida Berbahan dasar Metarizium Mas Berbahan dasar Metarizium Adalah bagaimana kita Apa namanya Apa Memiliki Kayak jamur Yang nanti Metarizium ini Akan Apa namanya Berjamur Ini akan Larva kumbang tanuk Ini akan Jamuran nih Metarizium Dengan metarizium Sehingga Larva yang mungkin Dia tumbuhnya Harusnya nikmat Di dalam Tumpukan bahan organik Dia akan Membusuk Dia akan menjamur Dan ini Ketika dia Endemik disitu Dia akan Apa namanya Akan Misalnya Tumbuh lagi Apa namanya Ngendok lagi Bertelur lagi Dia nanti tumbuh lagi Dia akan jamuran Sebelum dia menjadi Individual Kumbang tanuk Maka Apa namanya Gendolnya akan mati Di dalam Sekali lagi Berbahan aktif Tembawa Berbahan aktif Tembaga Berbahan aktif Metarizium Yang mengandung Metarizium Insektisida Yang mengandung Metarizium Itu yang pernah kita bahas Di Apa namanya Di Vlog The Brondel Itu sendiri Kemudian Bagaimana Saya sudah memasang Trap atau Feromon Untuk Supaya Kumbang tanuk Ini Tidak Apa namanya Tidak Bisa Terjerap Atau Terjebak Dalam Jerap Jerbakan Yang kita Buat Menang-menang Trap Bahwa Sahabat Yang harus Dipahami Di dalam Mekanisme Trap Positifnya Kita bisa Mengam Apa namanya Kumbang tanuk Akan merangsang Feromon Yang diberikan Kemudian Dia akan Mendatangi Tempat Misalnya Kita pakai Apa namanya Kayak ember Kasih Feromon Ini bukan Feromon Ini Kopi Arab Ini Kemudian Kalau dikasih Feromon Maka dia Kumbang tanuk Akan datang Pada suatu Jebakan Akan berkumpul Di sini Merek Dakinya Banyak Ada Feromonas Ada PPKS Ataupun Yang lainnya Banyak Feromon Yang bisa Digunakan Salah satunya Biasanya Pada Pembuka Pembawa Membusukan Anas Busuk Dimasukkan Di sini Juga Akan Mengundang Kumbang tanuk Tapi Sekali lagi Yang paling Banyak Pake Feromon Itu Kelebihannya Kelemahannya Apa Kalau menggunakan Trap Kelemahan Kalau kita Menggunakan Trap Adalah Bahwa Yang terjebak Di dalamnya Bukan Hanya Kumbang tanuk Yang berasal Dari Lahan Kita Saja Tapi Kemungkinan Akan Menarik Menarik Kumbang tanuk Dari Tetangga Sebelah Yang nyerang Tetangga Sebelah Dia akan Datang ke sini Seiring Menjawab pertanyaan Sahabat Pak Pendi Saya Menanam Kelapa Sawit Tapi Kenapa Tempat saya Yang dimakan Kumbang tanuk Tetangga Saya Tidak Saya Bila Kumbang tanuk Juga Tidak Gak Goblok Bahwa Kumbang tanuk Kalias oritas Rinoseros Ini Adalah Memakan Yang Enak Loh Kayak Kita Kenapa Kita Datang Di tetangga Seperti Masa Saya Sama Gule Di rumah Cuma Masak Telur Dadar Yang kita Juga Gak Suka Misalnya Jadi Ketika Kita Melakukan Pemupukan Dengan Daun Yang Segar Relatif Akan Mengundang Akan Mengundang Kumbang tanuk Untuk Memakan Di sawit Kita Tetangga Kita Gak Mupuk Warnanya Kuning Keras Batang Nomor Dua Kalau Sudah Tidak Ada Yang Enak Baru Saya Nyerang Sebelah Nah Ini Logikanya Seperti Itu Sehingga Apa Namanya Trap Mungkin Alternatif Yang Bisa Kita Gunakan Tapi Yang Lebih Bagus Digunakan Adalah Bagaimana Meminimalisir Pertumbuhan Dari Gendol Yang Mungkin Nanti Akan Tumbuh Pada Batang Batang Kelapa Sawit Yang Apa Namanya Yang Mengalami Pembusukan Dari Batang Batang Kelapa Sawit Yang Tidak Kita Ciping Kadang Masih ada Gumbang Tando Karena Tidak Diserak Apalagi Yang Dalam Bentuk Batang Murni Seperti Ini Semoga Bermanfaat Bagi Sahabat Semuanya Dan Bagi Saya Juga Semoga Allah Memberingkan Kesehatan Dan Kebahagiaan Tanpa Sarat Bagi Saya Dan Semua Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh